Alhamdulillah 1441 Hijriah Kerjasama Suara Muslim Radio Network Dengan Masjid Al-Falah Di sore hari ini saya Sapa Mitra Muslim Yang sore hari ini mendengarkan Melalui siaran kita atau Anda Jamaah dari Masjid Al-Falah yang melihat langsung Siarannya di Youtube Masjid Al-Falah Surabaya Ataupun Anda yang melihat melalui Instagram Di sore hari ini Ataupun juga Facebook ya Facebook Suara Muslim Di sore hari ini Alhamdulillah kita telah sampai Di 8 Ramadan 1441 Hijriah Atau bertepatan dengan 1 Mei 2020 Dan perjumpaan kita Di sore hari ini insya Allah banyak manfaatnya Anda semoga bisa terus Mengikuti sampai akhir acara ya Insya Allah jam 5 sore nanti Dan Mitra Muslim acara ini Dipersembahkan oleh Lembaga Pendidikan Al-Falah Jalan Citarum nomor 23 Surabaya Info pendaftaran Siswa siswi atau untuk Putra dan juga Putri Ibu Tercinta Anda bisa segera menghubungi Di nomor telepon 0821-3910-8810 Atau Anda bisa melihat langsung Di websitenya www.alfalah.com Lembaga Pendidikan Al-Falah Berakhlak Mulia Dan Berprestasi Dan acara ini Juga didukung oleh YDSF Mitra Muslim di sore hari ini Kita akan membahas Tentang tema yang sangat menarik Terusnya di sore hari ini Mungkin Anda juga bisa Menyimak bersama dengan Keluarga Tercinta gitu ya Atau mungkin saat ini Hanya Sebagai istri saja Ajak juga suaminya Untuk bersama-sama bergabung Di sore hari ini Kita membahas Tentang kunci Keunggulan Generasi pertama Nah bagaimana Kunci keunggulan ini Penting untuk kita bahas Terutama untuk mungkin Keluarga Keluarga baru gitu ya Yang mungkin baru memiliki Putera Juga Putri Kita membahasnya di sore hari ini Bersama dengan Ustadz Dr. Ahmad Arkom MPD Yang beliau merupakan Direktur Lembaga Manajemen Terapan Tesco Surabaya Dan Alhamdulillah Beliau telah hadir Di lokasi acara Kita sapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Ahmad Arkom Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Senang Ustadz bisa berjumpa kembali Alhamdulillah Lumayan Ada dua bulan Biasanya Berjumpa di Studio Surah Muslim Surabaya Alhamdulillah Di sore hari Kita bisa Berbagi inspirasi Berkaitan dengan Kunci keunggulan Generasi pertama Di sore hari ini Mitra Muslim Anda pun juga bisa Menuliskan pertanyaannya Baik itu melalui Whatsapp 0855 3938 Atau mungkin Anda yang saat ini Menyimak melalui Youtube Facebook Ataupun juga Instagram Boleh langsung Tuliskan komentarnya Silahkan Ustadz Ahmad Arkom Kunci keunggulan Generasi pertama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu Ala umurid dunia Wad-din Wassalatu wassalamu Al-asrafil amyai Wal-mursalin Nabina Muhammadin Wa ala alihi Wasahbihi Wasallim Wa barik acmain Mitra muslim Dan jamaah Masjid afallah Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Ketika kita sekarang Berada di tahun 1441 Hijriah Itu artinya Usia Umat ini Secara keseluruhan Sudah berusia 1441 Tahun Jika diukur Dari hijrahnya Rasulullah Dari Mekah Ke kota Madinah Dan Begitu banyak Tidak hanya Pengalaman Tetapi Khasanah Pengetahuan Kearifan Dan kebijaksanaan Yang bisa kita gali Dalam sejarah panjang Umat ini Sebagian Diamati oleh Orang luar Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Sendiri Mengabadikannya Di dalam Al-Quran Yang Kemudian kita bisa mengenali Apa yang menyebabkan Generasi pertama Kaum muslim itu Memiliki keunggulan Yang kemudian Islam menjadi sangat Cepat berkembang Dan olehkarnya Kemudian sampai Ke kita sekarang Yang perlu Disadari bahwa Saya ingin mengawalnya Dari sebuah riset Yang Disampaikan oleh Sebuah rembaga riset Dari Washington DC Pio Riset Center Yang Nanti kita akan bisa Memahami Apa kunci Keunggulan Generasi pertama Walaupun Riset ini adalah Riset di abad 21 Pio Riset Center ini Pada 5 tahun yang lalu Sempat Mempublikasikan Risetnya Tentang prospek Pemeluk Agama di seluruh dunia Pada tahun 2100 Mitra muslim Dan jamaah Masjid Al-Falah Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Di 2100 Pemeluk Umat Islam Pemeluk Islam Di seluruh dunia itu Berjumlah 34,9% Dari total Populasi dunia Dan itu terbanyak Dibandingkan Pemeluk Kristen Protesan Yang angkanya Kristen dan protesan Itu berada di angka 33,8% Atau waktu itu Kita sudah Lebih tinggi 1,1% Nah Kalau kita Renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di beberapa ayat Di antaranya A'udzubillahimina syaitan Wajim Bismillahirrahmanirrahim Walladhi arusala Rasulahu Bilhuda Wadhinil haq Liudhirahu Aladzini kullihi Walau karihal musyikun Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengutus Rasulnya Dengan membawa Agama yang benar Dan Allah Di ayat ini Jelas-jelas Akan Menjadikan agama ini Merata Keseluruh dunia Walaupun Orang-orang yang Musyik itu Tidak menyukainya Mitra Muslim Dan Jama'at Masjid Al-Falah Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita telusuri Apa sih yang menyebabkan Islam Begitu cepat berkembang Tidak hanya di awal Islam itu Lahir dari Jazirah Arab Tetapi sampai sekarang juga Islam Begitu cepat berkembang Nah kita akan fokus pada Kecepatan Dan Akselerasi yang luar biasa Pada saat itu Dan kita ingin melihat Kuncinya apa Ada seorang Pengamat Barat Tapi dia Kelahiran Palestina John L. Esposito Yang Menulis sebuah buku Yang berjulul Islam The Straight Path Islam Jalan Lurus Dia Mengingatkan Kepada Semua orang di dunia Tentang Kehebatan Islam Kata beliau Dalam bukunya Islam The Straight Path Yang paling mencengangkan Tentang perluasan Islam Di masa awal adalah Keberhasilan dan Kecepatannya Atau kalau boleh dibalik Kecepatan dan Keberhasilannya Berhasil berkembang dan cepat Dalam waktu 10 tahun Pasukan Muslim itu Bisa menaklukan Bisantium dan Persia Dalam waktu 10 tahun Pasukan Islam itu Pasukan Muslim Menguasai Palestina Irak Mesir Suria Pasukan Muslim itu Tampil sebagai penakluk Penguasa Pembangun yang berhasil Dan bukan perusahaan Jadi menaklukan Kemudian menguasai Tetapi tidak memaksa Mengajarkan akidah baru Cara berfikir baru Gaya hidup baru Dan bagaimana kehidupan itu Ditata dengan cara yang baru Sebagaimana yang diajarkan oleh agama ini Kata kunci yang mau Ditegaskan oleh L.A.S.Pos itu Mas Yatian adalah Berhasil Berkembang tapi cepat Itu yang luar biasa Nah Kalau kita telusuri Apa rahasianya Sehingga generasi pertama ini Menjadi Sekelompok manusia Yang dengan cepat Berhasil menyebalkan Islam Tetapi bahkan Kemudian Dengan cepat pula Islam itu Diterima Bahkan Menjadi Keyakinan baru mereka Cara berfikir mereka Dan menjadi sesuatu Yang dipraktekan Dalam kesalahan mereka Itu sesuatu yang luar biasa Oleh karenanya Mitra Muslim Dan jamaah Masjid Al-Fala Yang didahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita merenung sekarang Apa kunci yang menyebabkan Kau muslimin Generasi pertama itu Menjadi Sekelompok manusia Yang bisa menyebarkan Islam Dengan cepat Tetapi setelah mereka Menjadi bukti nyata Dari kehebatan Dan keluar biasaan Islam itu Kata kunci yang pertama Adalah Karena Al-Quran Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada mereka Sebagai Bahan baku dasar Manusianya Manusia Arab itu Adalah manusia Yang pada saat Islam itu Tersebar Adalah manusia Yang tidak pernah Dihihitungkan oleh Manusia yang lain Di Jazirah yang lain Di kelompok yang lain Tetapi Begitu manusia-manusia ini Mendapatkan Islam Dan Islam itu adalah Al-Quran Yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W Mereka mengimaninya Kemudian mereka membacanya Kemudian mereka hidup dengannya Dan kemudian Mereka merasakan Kebahagiaan dengannya Lalu berbagi Dan menyebarkan Islam itu Kepada orang lain Mitra Muslim Dan jama' Masjid Al-Falah Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kuncinya yang pertama adalah Karena Al-Quran ada pada mereka Tetapi mereka mengimaninya Kemudian hidup dengannya Kemudian merasakan Kebahagiaan hidup Dan keluar biasa hidup dengannya Dan menyebarkan itu Oleh karenanya Sekarang ketika Sekarang kita berada Di abad 21 ini Kunci keunggulan kita Sebenarnya adalah Kalau kita Membaca Al-Quran Kemudian Merenungkannya Melaksanakannya Satu demi satu Dan kemudian Secara bertahap Kita pasti akan merasakan Kebahagiaan yang luar biasa Dengan Islam Dan kemudian Kita bisa menyebarkannya Mitra Muslim Dan jamaah Masjid Al-Fala Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi pertanyaannya adalah Bukankah kita sekarang Sudah ada Al-Quran Nah Tentang inilah Rasulullah SAW Mengadukan Dalam surat Ke 25 E 30 Dimana Rasulullah SAW Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pengaduan itu Dengan firmannya Ya Allah Sesungguhnya Kaumku Menjadikan Sesuatu Yang Dibelakangi Mahjura Wa qala rasuli Ya Rabbi Inna qamit ta'adu Hadil Qur'ana Mahjura Ya Allah Kaumku Menjadikan Al-Quran itu Sebagai sesuatu Mahjura Mahjura itu Kalau dalam bahasa Indonesia Terjemahnya Yang sangat Tajam adalah Menjauhi sesuatu Karena tidak suka Jadi bisa bayangkan Kaum Yang menerima Da'wah Dari Al-Quran itu Diajak dengan Al-Quran itu Mereka menjauhi Al-Quran Dengan rasa Tidak suka Nah Kalau kita pakai Sekarang Untuk Apa namanya Kita Jangan-jangan Kita menjauhi Al-Quran Dengan cara Tidak disiukai Ibnul Qayyim Al-Jawzi Salah seorang Ulama Salah-salah kita Yang hidup di era 1200-an Sampai 1300-an Belum mengatakan Mahjura itu satu Kalau orang itu Tidak pernah Menyempatkan diri Membaca Al-Quran Jadi bagaimana Sekarang Kita bisa menjadi Ayah Ibu Guru Insinyur Kemudian Pelajar Mahasiswa Muslim Yang luar biasa Kalau sumber perubahan itu Tidak pernah kita baca Sekali lagi Kalau sumber perubahan itu Tidak pernah kita baca Bagaimana Kita mendapatkan Referensi berubah Kalau Sumber perubahnya itu Tidak pernah kita baca Yang kedua Kata Ibnul Qayyim Al-Jawzi Mahjura Menjauhi dengan cara Yang tidak disukai Itu bukan sekedar Tidak membaca Bisa saja membaca Tetapi kemudian Tidak pernah merenungkannya Tidak pernah memikirkannya Dan Rasulullah SAW Pernah mengingatkan Tentang soal ini Wailu limangkara'ah Walam yatafakkar fiha Celakalah orang yang Membacanya Tetapi tidak pernah Merenungkannya Ucapan Nabi ini Keluar Ketika Beliau Rasulullah SAW Mendapatkan firman Allah Turun Kepada beliau itu Surat ketiga Ayat 190 191 Dan sampai 194 Ayat-ayat tentang Anjuran untuk Memikirkan Bukti-bukti Ciptaan Allah Di alam semesta ini Lalu Kata Rasulullah Celakalah Orang yang tidak Mau membaca Ayat ini Tetapi Yang mau membaca Ayat ini Tetapi tidak Mau merenungkannya Mitra muslim Dan jamaah Masjid al-fala Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Mahjurah itu Kata Ibn Al-Qayyim Al-Jawsiya Bisa saja Orang membacanya Merenungkannya Tetapi tidak Menjadikan referensi Bagi Kehidupannya Untuk menata Kehidupannya Dengan Dengan Al-Quran itu Tidak menjadikannya Sebagai Sarana untuk Mengatur hidupnya Dengan sebaik-baiknya Jadi Kalau generasi pertama Menjadi unggul Mereka menjadi cepat Merasakan Islam Dan dengan cepat pula Menyebarkan Kebaikan Islam itu Kita juga bisa merasakan itu Kalau kita memperlakukan Al-Quran itu Dengan cara yang Seperti itu Membacanya dengan baik Kemudian Merenungkannya Dan yang lebih penting adalah Setelah itu Melaksanakannya Bagian demi bagian Setahap demi setahap Dan pasti kita akan Merasakan kehidupan Yang luar biasa Betul Makanya Beberapa Ulama-ulama tafsir Yang hidup Dengan penuh pergulatan Dengan perjuangan Sebagai penyebar Islam Penyebar Al-Quran Pengajar Al-Quran Dan menjadi teladan Dalam kehidupan umat itu Mengatakan Islam itu Tidak akan Dirasakan keluar biasa Dan kehebatan Al-Quran itu Kalau hanya menjadi Bahan diskusi Bahan seminar Tetapi Dia tidak menjadikannya Sebagai bahan Sesuatu yang dibaca Direnungkan Dan kemudian Menjadi sesuatu yang Sehari demi sehari Setahap demi setahap Dilaksanakan dalam Kehidupan sehari-hari Mitra Muslim Dan jamaah Masyid Al-Fala Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kunci yang kedua Yang menjadi keunggulan mereka Selain mereka Memiliki Al-Quran Apalagi Al-Quran Allah sebut Di dalam Dua ayat Di dalam surat Ke-13 E-31 Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala Menegaskan Kalau seandainya Ada sebuah kitab suci Yang dengan kitab suci itu Gunung bisa berjalan Bumi bisa terbelah Dan segala yang Rata bisa Segala yang mati Bisa hidup Maka kitab suci itu Adalah Al-Quran Walau anna Quranan suji Radbihil jibal Awkuti adbihil ar Awkullima bihil mawta Di surat 13 E-31 Dan kitab suci itu Adalah Al-Quran Jadi Allah menggambarkan Betapa dasatnya Al-Quran itu Karena gunung bisa berjalan Bencana Tsunami saja Yang kekuatannya 8,9 Ritar itu Bisa melulantakan Bagaimana Allah menggambarkan Al-Quran itu Gunung bisa berjalan Bumi bisa terbelah Itu dasat Said Kutub Dan Profesor Dr. Hamka Dalam tafsirnya Masing-Masing Mengatakan Al-Quran itu Memberikan kekuatan yang luar biasa Kepada orang yang membacanya Mengimaninya Dan melaksananya Melebihi kekuatan Gunung yang bergerak Melebihi kekuatan Bumi yang terbelah Kalau orang itu Menerima Al-Quran Kemudian membacanya Dengan penuh iman Dan penuh-penuh kesadaran Lalu kemudian melaksananya Kekuatan yang diterima Oleh hamba ini Manusia ini Dengan iman kepada Allah Pada Al-Quran itu Melebihi kekuatan yang Bisa menggeser gunung Dan membelah Itu sesuatu yang luar biasa Di surat 59 juga Minta Muslim dan Jamah Masyid Al-Fla Yang dimatakan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah menegaskan Kalau seandainya Al-Quran itu Allah turunkan pada gunung Maka engkau lihat gunung itu Akan hancur berantakan Karena takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Yang menyebabkan Orang-orang di luar Islam itu Berkomentar Hebat ya Orang-orang Arab itu Mereka Muncul sebagai kaum Sekelompok manusia Yang tadinya tidak diperhitungkan Mendapatkan Islam Dan kemudian menyebarkannya Dan itu cepat Dan bukan cepat Habis itu hilang lagi Tetapi Dampaknya luar biasa Walaupun memang Dalam sejarah Beberapa kejadian-kejadian itu Akan menjadi bahan diskusi kita Nah yang kedua Kunci keunggulan Genesi pertama itu adalah Allah sebut Di dalam surat Ke 9 ayat 112 Di ayat 111nya Allah menyebutkan Tentang Orang-orang beriman Yang berjuang bersama Rasulullah SAW Disitu Allah sebut Mereka berjuang bersama Nabi Membunuh Orang-orang yang Apa namanya Memerangi Nabi Atau mereka terbunuh Nah Kenapa mereka itu Memiliki kesanggupan Berjuang yang begitu Menyakjubkan Sehingga Allah Abadikan mereka itu Sebagai orang yang Menjual diri mereka Kepada Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Allah sebut dalam surat At-Taubah Surat 9 ayat 112 itu adalah Mereka menjadi kuat Berjuang Berperang Dan segala macam itu Karena memiliki ciri-ciri Tapi saya mau sebut Satu Satu ini mas Satu peristiwa yang Menggambarkan Betapa kuatnya mereka Kalau tentang perang badar Perang uhud Mungkin sudah ini Tapi ada sebuah kejadian Rasulullah itu baru Pulang dari Memerangi Bani Mustalik Beliau Istirahat di sebuah lembah Lalu menugasi Dua orang yang namanya Hampir sama Yaitu Amar bin Yasir Dan Abad bin Bishir Dua orang ini Berjaga di malam hari Nah Kebualan Tempat yang ditugasi Untuk dijaga itu Adalah kayak pintu itu Jadi celah Yang kalau celah itu Tidak dijaga Orang akan masuk Melayu celah Dan masuk ke tempat Perhidratan Di lembah Nah ketika mereka Berjaga di malam hari Kemudian dua orang ini Mengundi Siapa yang akan jaga duluan Setelah diundi Akhirnya Abad bin Bishir yang jaga duluan Amar bin Yasir Yang harus istirahat Kata Abad bin Bishir Kalau begitu saya akan jaga Nah karena dia orang yang Punya hafalan Quran Maka beliau memanfaatkan Waktu jaganya itu Dengan sholat Dan membaca Bacaan Qurannya dalam Sholat Nah tiba-tiba musuh Berhasil menemukan lokasi Persembunyian Nabi Sedang istirahat itu Dan rupanya dijaga dua orang Nah musuh kemudian Bermaksud Menghabisi penjaga itu Dan kemudian Mengarahkan anak panahnya Abad bin Bishir yang sedang bertugas Malam bagian pertamanya itu Dalam keadaan sedang sholat Dan membacaan Tubuhnya kena panah Anak panah Dan darah mengucur deras Terluka Tapi dia tidak menghentikan sholatnya Lalu musuh Tentu semakin jengkel Dia mengarahkan Anak panahnya Dan dua anak panah itu Mengenai tubuhnya Darah semakin ini Tetapi dia tidak segera menghentikan Apa namanya Sholatnya Baru setelah selesai Rampung sholatnya Beliau bangunkan Amar bin Nasir Tapi Amar bin Nasir Marah dengan menegurnya Mengapa tidak Sejak anak panah pertama Engkau Segera hentikan sholatmu Dan engkau bangunkan saya Apa jawaban Abad Bishir Aku tidak mungkin menghentikannya Karena aku sedang membaca Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Sedemikuan Kuat pengaruh Ayat-ayat Allah itu Kedalam Apa namanya Kedalam Memorinya Perasaan jiwa Dan hatinya Sehingga menjadi Darah dagingnya Kalau Profesor Dr. Hamka Dalam tafsir Al-Azhar itu Mengatakan Bacalah Al-Quran Sedikit demi sedikit Setahap demi setahap Sehingga Al-Quran itu Menyelusuk Masuk Ke tubuh kalian Lalu membentuk Cara berfikir kalian Begitu Profesor Dr. Hamka Nah Mitra Muslim dan Jamah Masjid Al-Fla Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Sahabat Generasi pertama ini Menjadi kuat Sebagai manusia Karena Mereka telah Menjadikan Al-Quran Sebagai sarana Untuk mendidik mereka Tapi detail-detailnya Allah Sebutkan dalam Surat ke 9 ayat 112 Kenapa mereka Begitu kuat Berjuang bersama Nabi Dalam menyebarkan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Satu Allah sebut Mereka adalah Orang-orang yang Selalu bertawabat Atta ibun Kalau taabat itu Esensinya adalah Orang yang mau Menyadari Kekurangan dan Kelemahan dirinya Yang perlu diperbaiki Dan dimintakan Ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu dia Dengan penuh kesadaran Memperbaiki diri Ya wajar Semua orang itu Pasti ingin Melihat apa yang Menjadi kekurangan Kekurangan dirinya Dan mau memperbaiki Yang kedua Adalah Orang yang Senantiasa Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atta ibun al-abidun Orang yang Senantiasa beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Hidup ini berasal Dari yang Yang maha pencipta Pemiliknya adalah Dia Maka wajar Kalau kita beribadah Kepada penciptanya Di dalam surat Al-Baqar Ayat 21 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitan wajib Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhanna su'budu rabbukum Alladhi khalaqakum Walladhi naminkablikum Wahai orang-orang yang beriman Wahai manusia Beribadahlah Kepada yang menciptakan kalian Ini wajar Yang pertama Bertawabat Yang kedua Apa namanya Beribadah Yang ketiga adalah Alhamidun Biasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Esensi memuji itu adalah Karena dalam diri orang yang memuji itu Ada kekaguman Dan yang paling layak dikagumi adalah Yang menciptakan kehidupan Jadi kalau orang beribadah Kepada yang menciptakan hidup Karena dasar kekaguman Pasti ibadahnya itu sangat kuat Makanya dalam sholat saja Sekian banyak kalimat memuji Allah itu ada Mulai dari kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin Atau Dan seterusnya itu kalimat-kalimat Sampai pada kalimat Itu adalah kalimat yang mengajari kita untuk memuji Allah Tapi dengan menyadari satu demi satu Jutaan dan miliaran titik kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah yang keempat Allah sebut Generasi pertama ini adalah generasi yang Sa'ihun Sa'ihun itu ada tiga ahli tafsir mengatakan Biasa berpuasa Seperti kita ini di mana Yang kedua Biasa menuntut ilmu Atau yang ketiga Biasa berjuang bersama Rasul Atau berjihad Jadi Alam biasa kadang biasa ya Karena terbiasa berjuang ya wajar saja Karena terbiasa berpuasa mereka menjadi kuat Mitra musim Dan Jemaah masjid Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah Umar bin Khattab itu punya Sebuah nasihat yang unik Al-ajisu Man ajasa'an siasati nafsi Orang yang lemah itu adalah Orang yang lemah dalam mengatur dirinya sendiri Kalau kita balik Orang yang kuat itu adalah Orang yang kuat mengatur dirinya sendiri Orang puasa kayak kita Ini di bulan Ramadan Diajari mengatur makan dan minum selama sekian jam Diajari untuk mengelola waktu sibuk bekerja Dengan segera sholat Diajari mengelola rasa suka pada harta Dengan segera berzakat dan berinfak Siapa yang paling kuat mengatur dirinya Maka dia akan menjadi kuat keperibadanya Kalau kuat mengatur makan dan minumnya dengan puasa Kuat mengatur kesibungannya dengan sholat Kuat mengatur rasa cintanya pada dunia Dengan Dengan zakat dan infak Dia akan menjadi peribadi yang sangat kuat Jadi bayangkan Allah menyebut Generasi pertama itu adalah Sebagai generasi orang yang as-saihun Terbiasa berpuasa Pasti mereka tumbuh menjadi manusia Manusia yang sangat kuat Di tengah-tengah kehidupan Bangsa ini Di tahun 1500an Ketika Batavia Dikuasai oleh Portugis Beruntung kita punya pahlawan Islam Namanya Fatahillah Kita bisa merebut Batavia itu Jakarta itu Dari tangan Portugis Pas di bulan Ramadan Luar biasa Dan kalau kita renungkan Dan kalau kita renungkan saat kemerdekaan kita Tanggal 17 Agustus Itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan Kalau kita analisis secara sosiologis Ada hal yang unik dan sosiologis Maksudnya gini Waktu kita memerdekakan diri Sebenarnya Jepang masih lengkap kan Dia hanya kalah perang dari sekutu di luar Indonesia Jadi waktu kita memerdekakan diri Kita sedang menantang Jepang berkelahi dengan kita Dan yang kedua Sekutu yang menjadi calon berikutnya Karena mengalahkan Jepang itu sudah siap-siap Atau dengan kata lain Bangsa ini sedang berhadapan dengan dua kekuatan besar Yaitu sekutu dan Jepang Tapi kita kuat Kuasa yang membuat kita kuat Saya kemarin membaca salah satu buku tentang Hamka Jadi ternyata sekutu datang ke Sumatera Barat Dengan alasan ingin melucuti senjata tentara Jepang Yang sudah kalah dari sekutu Kita percaya Tetapi pada apanya sekutu itu membuat olah Pasukan Inggris yang datang Dan kita kuat menghadapi pasukan Inggris Dalam keadaan Jepang belum habis Dan sekutus datang dengan kekuatan Tidak lama kemudian Belanda datang Apa yang membuat bangsa ini menjadi kuat? Puasa Dan Allah menyebut dalam surat At-Tauba ayat 112 itu Puasa itu kunci yang membuat generasi pertama menjadi kuat Lalu berikutnya Yang menjadi kuat dalam surat At-Tauba ayat 112 itu Sehingga mereka berjuang bersama Nabi itu adalah Mereka adalah orang-orang yang Raukiun sajidun Orang yang terbiasa ruku dan sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Mitra muslim dan jamaah masjid al-falang yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Solat, ruku dan sujud Dan ibadah-ibadah yang lain itu Kita kelola dengan sebaik-baiknya Dengan satu Beribadah sebanyak-banyaknya Karena ibadah itu adalah makanannya rohani Vitaminnya rohani Sama seperti tubuh Begitu kekurangan air lemes Maka rohani manusia Kalau kekurangan ibadah Dikerjakan yang wajib Yang sudah tidak dikerjakan Itu biasanya menurun kekuatan kepribadiannya Kenapa? Ibadah sebagai vitamin rohani itu Sedikit dikurangi untuk rohani kita Maka kerjakanlah ibadah sebanyak mungkin Yang kedua Kerjakanlah ibadah itu Dengan memperhatikan mutu dan kualitasnya Pasti akan menimbulkan Pengaruh yang besar pada kekuatan kepribadian kita Dan yang ketiga adalah Kalau ibadah itu dikerjakan Dengan menjaga konsistensinya Mitra Muslim Dan Jama'at Masih Al-Falah Saya dan kita semuanya di studio ini Sudah terbiasa Konsisten seminggu Tidak konsisten dua minggu Istiqomah setahun Tidak istiqomah dua tahun Nah irama konsistensi kita sudah mulai Kita kenali Jadi tugas kita sekarang adalah Menjaga agar konsistensi itu Menjadi jauh lebih baik Dari waktu ke waktu Mitra Muslim dan Jama'at Masih Al-Falah Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Allah menyebut Yang terakhir Mereka adalah orang-orang yang Al-amirun bil ma'ruf Al-amiruna bil ma'ruf Mereka adalah orang-orang yang peduli Mau memperkenalkan keadaan Dengan cara mengajak kepada yang baik Dan mencegah dari yang buruk Nah mudah-mudahan Apa yang Saya sampaikan ini menjadi inspirasi Bagi kita bahwa Yang membuat generasi pertama menjadi kuat Adalah Al-Quran Lalu yang kedua Mereka mendidik Mereka dengan ibadah Dengan sebaik banyak Tentu ada hal yang lain Kehadiran Rasulullah bersama mereka itu Adalah sesuatu yang luar biasa Tapi dalam tafsir Ibn Qasir Disebutkan bahwa Kata Rasulullah Menurut kalian siapa iman kalian Iman siapa yang paling sempurna Sahabat mengatakan Imannya para malaikat Apa istimewanya imannya para malaikat Mereka berbicara dengan Allah langsung Menerima perintah Dari Allah langsung Jadi wajar kalau mereka itu Beriman Kata sahabat Kalau begitu para Rasul Nabi bilang Apa istimewanya imannya Rasul Mereka menerima perintah Dan kitab dari Allah Kalau mereka beriman wajar Lalu sahabat bilang Kalau begitu kami ya Rasul Para sahabat Iman kalian tidak istimewa Kalian menyaksikan aku Menerima wahyu Menyaksikan mujizatku Kalau kalian beriman itu wajar Lalu Nabi bilang Ada orang yang datang Sesudah kalian Tidak bertemu aku Tetapi mereka menerima Kitab suci ini Membacanya Beriman dengannya Dan hidup dengannya Iman mereka itu yang hebat Dialog ini diabadikan Dalam tafsir Ibn Qasir Ketika beliau menafsirkan surat Orang yang beriman kepada yang Gait Mitra Muslim Dan jama' Masjid Al-Fa'i yang Dapatkan Allah Semoga bermanfaat Mudah-mudahan Allah Memberikan kita kekuatan Menjadikan puasa ini Untuk memperbaiki diri kita Kualitas keluarga kita Dan masyarakat kita Dan kita tumbuh menjadi Umat yang kuat Bahkan bangsa ini Menjadi bangsa yang kuat Karena kita adalah bagian terbesar Semoga bermanfaat Amin Terima kasih Ustaz Ahmad Tarkom Nanti kita sambung Di segmen berikutnya Ustaz Dan mitra Muslim Itu tadi ya Poin-poin penting Yang bisa kita ambil Untuk menjadi Atau kita bisa Menteladani dari generasi pertama Yakni adalah Ketika bisa unggul Kemudian bisa sukses Dan saat ini juga Kita ketahui bersama Islam ada di seluruh dunia Dan semakin luas Persebarannya dakwah ini Dan kita juga harus Mencontoh generasi-generasi terdahulu Atau generasi-generasi pertama Generasi para sahabat Yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Tarkom Yang pertama adalah Senantiasa dekat dengan Al-Quran Kemudian yang kedua Selalu bertaubat Kemudian yang ketiga Semakin kuat Dan juga semangat ini Dengan puasa Saat ini puasa Ramadan Semoga semakin menguatkan kita Yang biasanya mungkin Malas ketika Di luar bulan Ramadan Untuk membaca Al-Quran Untuk tilawah dan lain sebagainya Di bulan puasa ini Semakin giat lagi Untuk beribadah Untuk tilawah dan lain sebagainya Dan kemudian Yang ke Berikutnya gitu ya Yakni Sering ruku dan juga Sujud Yakni memperbanyak sholatnya gitu ya Poin-poin penting Yang bisa kita ambil Berkaitan dengan Kunci keunggulan Generasi pertama Semoga bisa menjadi Pengat untuk kita Bersama gitu ya Semoga Juga kita bisa Menterladani Nah mitra muslim Ataupun juga Jama'ah masjid al-fala Anda boleh bergabung Melalui whatsapp Silahkan di 0855 3938 Atau mungkin Anda ingin bertanya Langsung melalui Instagram Kami persilakan Langsung boleh ditulis Di chatnya gitu ya Dan juga youtube Ataupun juga facebook Kami persilakan Boleh Anda bergabung Dan Anda pun juga tetap bisa Terus mendukung Kegiatan dari Masjid al-fala Surabaya Meskipun Anda Di rumah Tidak bisa langsung hadir Di lokasi acara Namun Anda tetap bisa Mengikuti kajian-kajian Yang diselenggarakan oleh Masjid al-fala Surabaya Anda bisa Infark from home Yaitu Anda bisa Mengirimkan infarknya Ke nomor kening 7001 159571 Sekali lagi 7001 159571 Bang Mandiri Syariah Atau senama Yayasan Masjid al-fala Surabaya Tambahkan angka 5 Di akhir nominal Nanti kita akan Sambung lagi Dan mitra muslim Tetap bersama kami Dalam program Kajian online Ramadhan Jelang Berbuka Tetap bersama kami Baik Bapak dan Ibu Di Studio Suara Muslim Surabaya Sedang jeda Untuk Anda yang Menyimak Langsung Melalui Instagram Melalui Youtube Ataupun juga Melalui Facebook Tetap kita akan Lanjutkan Anda silakan Kami persilakan Untuk langsung Menuliskan Mungkin pertanyaannya Sudah ada beberapa Pertanyaan Kami persilakan Di 0855 3938 Untuk Whatsapp Atau Anda langsung Tuliskan di Live chatnya Kami persilakan Nanti insya Allah Kita akan bacakan Dan akan dijawab oleh Ustaz Ahmad Arkom Berkata dengan kunci Keunggulan Generasi pertama Ustaz menarik Yang Ustaz sebutkan tadi Bagaimana Saat ini kita harus Sering Dekat dengan Al-Quran Namun terkadang Yang membuat kita terkecoh Sehingga Jauh dengan Al-Quran Adalah gadget Sering kita bahas Mungkin ada pesan Atau tips Untuk mitra muslim Yang mendengarkan saat ini Atau jemaah Masjid Al-Falah Agar Kita bisa istiqomah Dekat dengan Al-Quran Saya banyak menulis Di Facebook saya Soal itu ya Sudah hampir 5 tahun Yang lalu saya Daya tarik Tapi Ini soal Bukan soal Bagaimana saya menyampaikan Tip Lalu tipnya didengar Lalu orang bisa berubah Ini soal Setahap demi setahap Terbangunnya Kesadaan seseorang Tapi memang Saya ceritakan Beberapa kejadian Ini satu Dalam sejarah Kita punya ulama Salaf-salaf kita Namanya Fudail Bin Iyad Fudail Bin Iyad Ada lagi nanti Seh Jamil Jambek Dua orang ini Yang satu itu Di Timur Tengah Satu ini di Indonesia Tapi kisah hidupnya menarik Dan ini mudah-mudahan Menjadi inspirasi Buat kita untuk berubah Tidak hanya oleh Getget Tetapi Awal kesadarannya itu penting Jadi Fudail Bin Iyad itu Pada suatu saat Karena dia pencuri Separuh hidupnya Di jalan mencuri Perampok Hendak mencuri Rupanya Rumah yang dicuri itu Adalah rumah milik Seorang wanita Yang taat beribadah Malam itu Wanita ini sedang Membaca Al-Quran Dan surat yang dibanyaknya Pada saat pencuri ini Fudail Bin Iyad ini Mau turun Adalah surat Al-Hadid Dan ayat yang pas Dia baca Ketika mau turun Adalah Surat 57 Ayatnya begini A'udhu Billahi Minash Shaitan Wajib Bismillahir Rahmanir Rahim Alam yakni lilladina amanu Antah sya'akulubuhum Lidhikrillah Sampai akhir ayat ya Terjemahnya begini Belum tibakah Masanya bagi orang beriman Untuk takut hati mereka Kepada Allah Dan kepada yang Allah turunkan Ini pencuri ini Tidak jadi turun Memang pencurinya Ngerti bahasa Arab Jadi tidak jadi turun Dia berhenti Dan negor dirinya Dia bilang Sampai kapan saya akan mencuri Seperti ini Dan itu menjadi titik balik Dari kehidupannya Jadi Mas Setian bisa bayangkan Saya mau lanjutkan dulu Beli ini punya sahabat Namanya Abdullah bin Mubarak Saking seriusnya Dia bertobat Hari-harinya itu Banyak dihabiskan Di Masjidil Haram Banyak beribadah Sementara Abdullah bin Mubarak itu Banyak menghabiskan waktunya Untuk berjuang Melawan Lawan-lawan Islam Yang sedang berperang Nah Saking ingin menegur Fudel bin Yad Yang banyak beribadah Lupa ikut berjuang Bukan lupa ya Mungkin tidak Se-intensif ininya Abdullah bin Mubarak itu Nulis surat Suratnya panjang Tapi teks awalnya itu Terkenal Menyebar kemana-mana Diabadikan Untuk pentingnya Menyimbangkan Antara ibadah haji Masjidil Haram Sama berjuang Bunyi saya begini Ya abidal haramain Lau absar tana La alimta Bi ibadatika Tal abun Ya abidal haramain Lau absar tana La alimta Bi ibadatika Bi ibadatika Tal abun Wahai orang yang sedang Beribadah di tanah haram Kalau engkau sedang Menyaksikan apa yang kami Lakukan di perjuangan Di menang juangan Engkau akan merasa Ibadahmu di tanah haram Akan sia-sia belaka Itu bukan menafikan Ibadah haji Tidak Tetapi Kalau muslim yang sedang Berjuang itu Butuh bantuan Jadi anda jangan Lama-lama beribadah Di tanah haram Jadi saya menjawab pertanyaan Mas setian itu adalah Kalau orang mau berubah Tidak terlalu didominasi Jet guard Macem-macem Inspirasinya itu Yang masuk itu Harus benar-benar kuat Yang kedua Seh Jamil Jambek Saya membaca ini Di dalam tafsir Profesor Dr. Hamka Dalam tafsir Al-Azhar Jadi Seh Jamil Jambek ini Apa saja yang Tidak pernah dikerjakan Dan kejahatan itu Tidak ada yang dikerjakan Semuanya kejahatan Pernah dikerjakan Jamil Jambek ini Kalau kita Searching di Di internet itu Nama ini Nama legendaris Tapi suatu saat Dia kapok-pok itu Gara-gara Di desa itu Dimana dia berada itu Sedang ada Orang-orang kampung itu Sedang mengejar maling Yang dikejari itu Maling lain Bukan dia Saking takutnya dia Dia menjadi tempat Persembunyi yang paling aman Tau maksudnya Apa yang ini Dia bersembunyi Di dalam beduk Masjid yang besar itu Menekuk tubuhnya Dan Dia bertahan Berjam-jam di situ Sampai warga itu Sudah reda Saking takutnya Nah setelah itu Dia kapok Dia Melakukan aksi Merampok Dan akhirnya Dia membawanya Ke tanah suci Untuk belajar agama Dan Sejarah kemudian Mengenal dia adalah Ulama yang Hadis mati Dari Sumatera Yang kita kenal Dengan Syih Jamil Jambek Jadi Kalau soal Guide Kit itu Pertama Pastikan inspirasi Motivasi Yang insight Yang masuk kita itu Benar-benar kuat Sehingga mendorong kita Untuk Saya pikir Tidak akan sama sekali Meninggalkan Geket Tapi mengendalikan Dan mengaturnya Dengan bagus Itu Satu Yang kedua adalah Menjadikan aktivitas Get-get itu Sebagai aktivitas Yang Penunjang saja Rasa cinta kita Yang utama adalah Kalau bisa rasa cinta Beribadah Baca Quran Solat Kemudian bekerja Get-get itu Sarana saja Untuk ini Jangan kemudian Segala-galanya itu Menjadi nomor satu Get-get Dan yang kedua Yang lain-lain Nah ini Bisa sih Dilatih dengan baik Dan kalau kita Yang ketiga ini Sekaligus Kalau kita baca Bagaimana Para penemu teknologi Seperti Bill Gates Steve Jobs Kemudian si Mark ini Mereka itu Menjauhkan Get-get itu Dari anak-anak mereka Ketika mereka Sedang tumbuh Menjadi anak-anak Yang SD SMP Mereka Dekatkan mereka itu Dengan buku Dan Get-get itu Dijauhkan Nah secara Sosiologis Teknologi intern itu Masuk ke kita Pada saat Reading habit kita Belum terbentuk dengan bagus Jadi teknologi ini Masuk ke kita Pada saat kita Belum suka membaca Jadi wajar Biasanya belum terbentuk Untuk membaca Tidak gampang Baik Itu tadi ya Yang mungkin Bisa kita lakukan Tidak hanya Untuk para orang tua Tapi juga Dibiasakan untuk Anak-anaknya Atau putera-putrinya Agar tidak terlalu Terbiasa dengan Gadget saja Tapi juga terbiasa Habitnya ini Terbiasa dengan Al-Quran Nah nanti kita akan Bacakan beberapa Whatsapp Beberapa Instagram Yang sudah menuliskan Komentarnya Termasuk ada yang Sudah menuliskan Pertanyaannya Dari Hamim Yang bapak atau ibu Hamim Yang beliau bertanya Namun nanti Ini akan kita bahasnya Berkaitan dengan Tentang Al-Quran Lebih baik Mana ketika kita Ingin dekat dengan Al-Quran Antara membaca Al-Quran Sampai dengan Khatam Atau dengan kita Membaca Al-Quran Kemudian tafsir Nah khatamnya ini Tidak terlalu banyak Tapi dijawabnya nanti Sambil kita mendengarkan Untuk masuk ke Suara Muslim Radio Network Kembali Dan kita infokan Kepada bapak dan ibu Jamaah Masjid Al-Falah Anda tetap bisa Untuk terus ya Mendukung kegiatan Dari Masjid Al-Falah Surabaya Dengan kajian-kajiannya Yang diselenggarakan Setiap hari Anda bisa Infak from home Dari rumah Anda terus bisa Berinfak Dengan mengirimkan Ke nomor rekening 7-0-0-1 1-5-9-5-7-1 Sekali lagi Boleh dicatat 7-0-0-1 1-5-9-5-7-1 Bank Mandiri Syariah Atas nama Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya Dan jangan lupa Tambahkan juga Angka 5 Di akhir nominal Kajian online Ramadan Jelang Berbuka Masjid Al-Falah Hadir setiap hari Jam 4 Hingga jam 5 Sore Anda bisa terus Mengikuti kajian ini Dan semoga Allah Mudahkan untuk terus Bergabung Baik Baik Fitra Muslim Dan juga Jamaah Masjid Al-Falah Surabaya Kita kembali lagi Dalam program Kajian online Ramadan Jelang Berbuka Di sore hari ini Saya Muhammad Sebtian Yang menemani Anda Bersama dengan Rasumber kita Ustadz Dr. Aziz Ahmad Arkom MPD Direktur Lembaga Manajemen Terapan Trasko Surabaya Di hari ini Kita membahas Tentang kunci Keunggulan Generasi pertama Yang pertama Tadi yakni Dekat dengan Al-Quran Kemudian selalu Bertobat Berpuasa Sering ruku dan juga Sujud atau sering Berbanyak sholat gitu ya Penting untuk kita Ketahui bersama Dan juga menjadi Penyemangat untuk kita Nah Mitra Muslim Program ini Terselenggara Kerjasama Masjid Al-Falah Surabaya Dengan Suara Muslim Radio Network Dan dipersembahkan oleh Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya Jalan Jitarum Nomor 23 Sampai 25 Surabaya Dan Mitra Muslim Untuk pendaftaran Mungkin putra Dan putri Ibu Ingin segera Menjadi siswa Dan juga siswi Lembaga Pendidikan Al-Falah Segera Boleh mendaftar Di nomor Telepon 0821 3910 8810 Atau Anda bisa melihatnya Di website www.alfalahsb.com Lembaga Pendidikan Al-Falah Berakhlak Mulia Dan berprestasi Dan terima kasih Yang mendukung acara ini GDSF Yang terus bersama kita Dan Mitra Muslim Ada beberapa pertanyaan Boleh Anda kirimkan 0855 30938 Atau Whatsapp Silahkan Atau Langsung ya Menuliskan di live chatnya Instagram Youtube Ataupun juga Facebook Di sore hari ini Ada beberapa pertanyaan Dari Pak Hamim Atau Bu Hamim ini Yang bertanya Melalui Instagram Beliau bertanya Lebih Baik mana Lebih utama mana Ketika kita ingin dekat Dengan Al-Quran Antara memperbanyak Khatam Al-Quran Dengan membaca Al-Quran Dan juga tafsirnya Tapi khatamnya sedikit Lebih utama mana Ini pertanyaan Saya pikir Menjadi pertanyaan Banyak orang ya Dalam sebuah kitab Yang berjudul Ma Fatih Ta'amul Ma'al-Quran Karya Doktor Fatah Al-Khalidi Beliau ini adalah Orang yang sangat ahli Dan mendalami Tafsir Fidilai Al-Quran Sebuah tafsir yang Dunia mengenalnya Milik Sa'id Kutub Dan orangnya Meninggal Dalam mempertahankan Kayaknya ketika Mati Sa'id digantung Oleh Jamal Abdul Yasser Nah Kemudian Beliau mengatakan Sebaiknya setiap Muslim Interaksinya Dengan Al-Quran itu Kata beliau Sebaiknya setiap Muslim itu Memiliki tiga wirid Maksudnya tiga kebiasaan Berinteraksi dengan Al-Quran Pertama Wirdut Tilawah Jadi setiap Muslim itu Melazimkan dan Membiasakan dirinya Untuk Tilawah Al-Quran Sesuai dengan Apa yang dianjurkan Oleh Rasulullah S.A.W Kalau bisa Tiga hari Tiga puluh jus Atau Tiga puluh hari Tiga puluh jus Atau Kalau Imam Nawai Penulis kitab Diatu Solihin Kalau kita sibuk Buk Nampulan Tiga puluh jus Kayaknya kita milih yang terakhir Itu yang pertama Setiap Muslim harus Berusaha seperti itu Pertanyaan mendasarnya Kenapa kita membutuhkan Al-Quran Membanyakkan sebanyak-banyaknya Itu Saya Mengecek di beberapa Apa namanya Referensi Di antaranya adalah Usman bin Affan itu Punya kebiasaan Membacakan Seminggu itu Hatam Tiga puluh jus Masya Allah Seminggu hatam Seminggu hatam Lalu kemudian Yang perlu kita renungkan adalah Begitu kita banyak Membacakan Sebanyak-banyaknya Maka Kita mempersering pikiran kita Perasaan dan jiwa kita Untuk ingat Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat kepada Allah Ingat kepada kekuasaannya Ingat kepada nikmat-nikmatnya Ingat kepada surganya Ingat kepada narkanya Ingat ya Ingat Dan ingat pada perintah dan larangannya Itu penting Nah Tetapi Yang kedua Kita juga Membutuhkan apa yang diakan oleh Doktor Salah Al-Khaladi Fatah Al-Khaladi Adalah Wirdul Tadabur Jadi Menyediakan diri Melasingkan diri Untuk merenungkan Membaca Dan mempelajari Isinya Al-Khaladi Dalam hal ini Pertanyaan beliau itu Adalah Menyempatkan diri Membaca Tafsir dan terjemahannya Saya ceritakan pengalaman Prof. Dr. Hamka Sempat saya tulis di Facebook Itu Dua-tiga hari yang lalu Jadi Waktu beliau Beliau ini kan ditahan Selama dua tahun Empat bulan Oleh rezim yang berkuasa Di awal negeri ini Berdiri Kata beliau Saya sampai mau gila Katanya Lima hari pertama Apa yang mau saya kerjakan Hanya saya Mendapatkan ilham Dari Allah SWT Untuk membaca Al-Quran Tapi setiap selesai Dia baca Al-Quran Dia baca tafsirnya Jadi misalnya Beliau selesai membaca Kira-kira Sepuluh halaman Nah beliau Baca tafsir Dari referensi tafsir Yang miliki pada aku itu Untuk Dipahami maknanya Kita bisa menggunakan Cara ini Kalau Mitra muslim Dan jama' masjid al-fala itu Membaca Al-Quran Hari ini misalnya Satu juz Ya tentu Saya yakin Tidak mungkin Membaca tafsir sebanyak Satu juz ya Baca saja Secara Apa namanya Bagian-bagian yang penting Pilihan yang kedua Jadi Membaca tafsir Ini penting karena Kita jangan sampai Termasuk yang Mahjuro tadi Menjawab Al-Quran Gara-gara hanya membacanya Tapi tidak mau Mengerti Tapi yang ketiga adalah Kita Punya Kewajiban dengan Al-Quran itu Wirtul hifti Melazimkan diri Mewirtkan diri Untuk Menghafal Al-Quran Tapi Al-Quran tidak mungkin Dihafal Kalau tidak dilaksanakan Dengan baik Susah Al-Quran itu Dihafal dengan baik Kalau Al-Quran itu Tidak dilaksanakan Oleh orang itu Dengan bagus Maka Kewajiban kita adalah Jadi Menjaga Agar tiga hal itu Terlaksana dengan bagus Begitu Orang yang ingin Melaksanakan Pasti butuh Baca-baca Baca Al-Quran Sebanyak-banyak Orang yang ingin menghafal Pasti butuh Baca Banyak Membaca Sebanyak-banyaknya Begitu Mudah-mudahan Jawaban ini Sedikit bisa Menjelaskan itu Mas Yaf Baik Terima kasih itu tadi ya Yang sudah bergabung Melalui Instagram Pertanyaannya tadi Berikutnya Kita akan bacakan Pertanyaan dari Pak Ari Beliau bertanya Ustaz Bagaimana Cara kita Antara Membagi Waktu Antara Dunia Dan juga Akhirat Kalau tadi Ustaz menjelaskan Berkaitan dengan Sohabat Antara Membagi Bagaimana dia Ibadahnya Dan juga Bagaimana menolong Agama Allah Ini pengalaman pribadi Belakang di rumah itu Tidak ada pembantu Karena pembantu itu Resign Kalau Pembantu itu Minta berhenti Saya bilang ke istri Biar saya yang Nyuci dan nyetri Istri Kerjaan yang lain Bukan ada kerja yang lain Jadi di sela-selah Apa namanya Nyetrika Karena mesinnya kan Mesin cuci Tidak perlu gini Ya benar Tidak perlu gosok Saya kadang-kadang Mocok sendiri Di sela-selah itu Saya ambil Al-Quran Di sela-selah itu Saya sempatkan Baca Ya karena Saya lihat istri Sudah sekian Saya tidak enak kan Kalau tertinggal Kebiasaan seperti ini Itu dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz Jadi Umar bin Abdul Aziz Di tengah-tengah kesibukannya Mengurut administrasi negara Beliau berhenti sekian menit Untuk membaca alupan Habis itu selesai Beliau mengurus pekerjaan lain Itu Bisa dikerjakan Di tengah kesibukannya Saya menemukan Sosok yang ini Salah satu rektor Kampus swasta di negeri Di mana di Surabaya Beliau bilang Ustaz Tarkom Saya ini kalau di rumah Arsip-arsip Kan rektor itu Tanda tangan kan Paling banyak Jadi Arsipnya dibawa ke rumah Setiap selesai sekian itu Beliau berhenti Berdikir Membaca dikir Pada Allah Itu cara yang luar biasa Nah Tapi di Surat 73 Ke 20 Allah mengarahkan kita Bagaimana mengelola Antara bekerja dengan Dengan Apa namanya Di dalam Surat 73 Ke 20 Allah berdiman Aku tahu di antara kalian Ada yang sakit Aku tahu di antara kalian Ada yang Mencari nafkah Aku tahu di antara kalian Ada yang Berperang Maka Allah bilang Bacalah yang mudah Dari Al-Quran Dirikan sholat Tunaikan zakat Pinjamkan kepada Allah Pinjaman yang baik Dan kemudian Beristighfar Nah Kalau kita ambil yang pertama Baca yang mudah Dari Al-Quran Ya Kalau sedang Apa namanya Bermobil Sedang bekerja Kalau kita tidak bisa pegang Mushaf langsung Bacalah yang mudah saja Bacalah yang sudah dihafal Surat pendek Dan segala macam Agar kita tetap bisa berinteraksi Dengan Al-Quran Gitu Nah Kalau sholat tentu saja Begitu Datang waktu sholat Segera Kemudian Apa namanya Berhenti bekerja Dan kemudian Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu Oke Artinya bagaimana memaksimalkan Waktu yang ada Untuk semaksimal mungkin Meskipun di tengah Kesibukan Semaksimal mungkin Mendekatkan dengan Al-Quran Saya cuma Tidak terbayang bagaimana Seperti Mas Seperti ini Siaran terus seharian Lalu baca Quran Harus jendah dulu Di tengah-tengah Baik Terima kasih Tentu kita harus Menyisihkan Waktu Yang mungkin Pasti ada Kalau kita benar-benar Mengusahakan Waktu berkaitan Dengan kesibukan kita Antara kita Mau Ataukah Tidak mau Antara itu Yang memang Menjadi poin pentingnya Berikutnya Ada beberapa pertanyaan Juga Bergabung melalui Youtube Ada Bu Nurul Hidayati Ini biasanya pertanyaan khas Dari orang tua Atau ibu-ibu Dan ini juga hampir sama juga Berkaitan dengan Kunci keunggulan generasi pertama Ibu Nurul Hidayati Terima kasih Bergabung melalui Youtube Beliau bertanya Ustaz kalau generasi pertama itu Bisa unggul Yang Ustaz ceritakan tadi Bagaimana Supaya generasi masa kini ini Bisa juga Mencontoh Bisa juga Generasi yang unggul Dimulai dari mana Untuk memulainya Ini pertanyaan ini Pas ya Jadi Saya ingin menjelaskan Unggul Kenapa sih unggul Satu Mereka itu Kalau berdakwah Mendakwakan Islam itu Begitu luar biasanya Kegigihannya Mis'a bin Umar Mendatangi rumah demi rumah Di Madinah Sampai Hampir semua rumah itu Masuk Islam Kalau mereka berinfak Mereka itu memiliki Kemampuan berinfak Mau yang kaya Mau yang miskin Itu sama Saya dalam berbagai forum Bahkan di Radio Surah Masin Sempat cerita Bagaimana persaingan infak Dua orang Yang satu kaya Yang satu miskin Jadi yang miskin ini Penjaga kebun kurma Mas Siang itu Dia harus menikmati Tiga potong roti Untuk dia makan Tapi begitu dia mau makan Tiba-tiba Ada anjing datang Anjing itu kelaparan Karena anjing itu kelaparan Menjelur-jelurkan lidahnya Roti itu tidak jadi dia makan Dia berikan kepada anjing Sampai tiga kali itu Rotinya habis Semuanya diberikan pada anjing Nah kejadian ini Kedermawan ini Disaksikan oleh Abdullah bin Ja'fal Yang ada di luar Kata Abdullah Saya dibilang Dermawan wajar Rasanya dia jauh lebih Dermawan dari saya Karena dia tidak punya apa-apa Begitu ditanya alasannya Kenapa dia Dermawan pada anjing itu Karena ingin melaksanakan Perintah Allah Dalam surat ketiga Ayat 92 Orang beriman itu Dia akan bisa sampai Pada kebaikan yang tinggi Kalau belum bisa berinfak Dengan sesuatu Yang dia cintai Kata dia Siang ini saya tidak punya Apa-apa yang saya cintai Punya tiga potong roti itu Agar saya bisa melaksanakan Ayat itu Maka itu saya berikan pada Anjing Mendengar penjelasan itu Orang kaya ini Langsung keluar Membeli kebun kurma Membeli budak Lalu dia temui lagi budak itu Kebun kurma ini Sudah jadi milikku Kamu juga sudah jadi milikku Nah engkau Aku berdekakan Dan kebun kurma ini Aku berikan kepada engkau Jadi yang bikin kita Terheran itu Begitu Al-Quran itu Masuk ke dalam diri mereka Mereka imani Dan mereka praktekkan Dengan cara yang sangat luar Biasa Di banyak hal yang Nah sekarang Kalau saya ditanya Apa kuncinya Kalau kita buka Al-Quran Satu Jadi Allah minta Allah yang menciptakan Kehidupan dan kematian Agar Allah Nguji Siapa yang terbaik Di antara kita Jadi kuncinya adalah Kalau kita mau jadi orang baik Setiap kita melakukan Kebaikan apapun Yang diperintahkan oleh Allah Salat Ngaji Melayani istri Melayani suami Mendidik anak Prinsipnya adalah Kerjakan dengan cara yang terbaik Pasti kita akan menjadi orang yang luar biasa Semampu kita loh ya Semampu kita Mas Tertian Kira-kira beberapa waktu yang lalu Saya keluar dari Apa namanya Perumahan Taman wisata Terobodo Metramus Ada yang mendengar deh Begitu saya mau keluar Saya berpapasan dengan Sepeda ontel Pengendaranya itu Adalah pemulung Pemulung yang baru keluar Dari masjid Terobodo indah Pemulung ini punya kebiasaan Setiap waktu sholat Dia berhenti sholat Coba bayangkan Pemulung ya Kalau masjidian saya Berhenti sholat Sudah biasa ya Ini pemulung Pemulung yang Sehari-hari kerjaan Cari sampah Tapi begitu Sholat Masuk Panggilan adani Beliau berhenti Dan Siang itu Waktu saya mau keluar Di komplek TWT itu Saya menyaksikan beliau itu Pulang dari masjid Berarti dia istiqomah Saya menemunya itu Sepuluh tahun yang lalu Seperti itu Sekarang juga seperti itu Begitu Jadi Kalau orang mengerjakan Sesuatu dengan Prinsip Kerjakan dengan cara yang terbaik Maka hasilnya pasti bagus Semampu kita ya Begitu Kalau mau sholat Pilih baju yang paling bagus Ya kan Kalau mau dengar ceramah Atau mencari Pilih catatan Buku yang paling bagus Pokoknya kerjakan dengan cara yang terbaik Sempurnakan ini dengan Dengan cara Bertahap Yang kedua adalah Biasakanlah Menjadi orang yang kata Allah Fastabikul khairat Mau bersaing dalam kebaikan Gak enak persaingan Tapi lama-lama Kita jadi enak Kalau tidak ada persaingan Kurang bergairah hidup Tapi kalau ada persaingan Hidup itu rasanya tidak enak Tapi lama-lama menjadi enak Karena ada yang Mengingatkan itu Untuk bersemangat Yang ketiga adalah Berusaha menjadi yang terdepan Di antara orang-orang yang bersaing Allah sebut dalam surat ke-23 ini Di ayat-ayat 80 Jadi Ada beberapa yang lain Tapi prinsip-prinsip ini Kalau ketemu orang baca buku Kita berusaha baca buku juga Tapi kalau bisa Dia dua lembar Kita tiga lembar Itu artinya menjadi yang terdepan Nah dengan cara seperti itu Kita akan tumbuh menjadi muslim Men-muslima yang bisa Unggul Setahap demi setahap Oke Itu tadi ya Jawaban untuk Bu Nurul Hidayati Yang bergabung Melalui Youtube Dari Masjid Al-Falah Surabaya Terima kasih dan semoga tadi bisa memotivasi ya Pentingnya kita untuk Festabul Khairat gitu ya Berlomba-lomba Menuju ke kebaikan Atau saling Menyemangati juga Untuk menuju kebaikan gitu ya Baik Silahkan mitra muslim Masih ada kesempatan Kurang lebih Waktu masih Ada Mungkin 10 menit ke depan ya Atau 9 menit ke depan Beberapa pertanyaan Masih kami buka Melalui whatsapp Di 0855 30938 Atau Silahkan melalui live chat Baik itu yang Di instagram Di youtube Ataupun juga Di facebook Saya coba ke whatsapp dulu Ustaz Ada Habakullah tidak menyebutkan nama Beliau bertanya Ustaz tentang interaksi Dengan Al-Quran Baca yang masih belum sempurna Artinya masih belum lancar Ustaz Tapi sambil memahami Dan juga berusaha mengamalkan Nah apabila mengejam Khatam Kan lebih baik di bulan ini Akhir bulan ini Belum sampai khatam Bagaimana Ustaz Artinya Lebih baik mana Antara Pelan-pelan Tapi bacaannya Sempurna atau baik Dengan cepat-cepat Tapi mungkin ada yang kekurangan Ustaz Untuk yang Terbata-bata Rasulullah pernah mengatakan Kepada orang-orang yang Terbata-bata itu Dengan sebutan Mereka dapat dua pahala Dari Allah Tapi Buat orang yang Seusia kita Begitu Merasa bacanya terbata-bata Pasti orang itu Ingin menyempurnakan Dan memperbaiki Bacaannya Tetapi tentu saja Sambil jalan Orang bisa terus Membaca tafsirnya Membelajari tafsirnya Pasti akan banyak hal Yang didapatkan Bacanya dia perbaiki Tetapi Karena ingin memahami Apa isi kandungan Al-Quran itu Dia Kemudian Apa namanya Dia Pelajari Dengan baik Itu yang akan sangat membantu Saya pikir Semua kita seperti itu Kita merasa Bacaan Al-Quran kita Juga tidak sempurna Maka kita akan Memperbaikinya Tetapi karena kita Berkepentingan untuk Memahami isi Dan kandungan Al-Quran Kita akan membaca Tafsirnya dengan sebaik-baiknya Masing-masing orang Merasa Di bagian mana Yang perlu diperbanyak Perlu baca yang banyak Ya baca yang banyak Perlu membaca tafsir Silahkan Saya pikir Masing-masing orang Akan Menyesuaikan Dengan kebutuhannya Sendiri-sendiri Tapi Membaca Al-Qurannya Dan memahami Tafsirnya itu Untuk mengetahui Kandungan Al-Quran dan Islam Itu akan menjadi Kebutuhan yang tidak bisa Dihindari oleh Apa namanya Semua orang Yang berinteraksi Dengan Al-Quran Baik itu tadi Pertanyaan dari Bunda Yuli Menambahkan Namanya Terima kasih Bunda Yuli Bergabung melalui Whatsapp 0855-30938 Ada pertanyaan Ada pertanyaan dari Hamba Allah Ustaz bagaimana Kalau tadi di awal Ustaz menyebutkan Tentang bertawabat juga Beliau bertanya Bagaimana Tawabat ini Biar sungguh-sungguh Ustaz Tawabat yang memang Tidak mau melaksanakan Kemaksiatan lagi Saat ini Terkadang kita Tawabat Tapi besok Melakukan kemaksiatan lagi Bagaimana caranya Saya ingin Mengulang lagi Kunci keunggulan Generasi pertama Kunci keunggulan Yang pertama Pertama adalah Al-Quran Yang kaum muslimin Generasi pertama Berinteraksi dengan Cara yang luar biasa Kunci keunggulan Yang kedua adalah Allah sebut dalam Surah At-Tawabat Adanya berbagai macam Ibadah yang sehari-hari Mereka kerjakan itu Mengubah mereka Menjadi manusia Yang sangat unggul Dan luar biasa Nah Salah satu Kegiatan-kegiatan Ibadah yang Dilakukan adalah Memperbanyak istiqah Dan bertawabat Tawabat itu Akan menjadi Maksimal Kalau satu Esensi tawabat itu Orang itu menyadari Bahwa dirinya Di masa lalu itu Banyak melakukan Kesalahan-kesalahan Atau kita menyebutkan Juridosa Dosa itu adalah Menimbulkan efek buruk Buat kita Efek buruk Bagi otak Efek buruk Bagi perasaan Efek buruk Bagi fisik Dan segala macam Kalau orang merasakan Efek buruk Dari perbuatan Salahnya Pasti dia ingin Memperbaiki diri Nah Di bagian inilah Orang kalau bisa Benar-benar Meningkatkan Kesalahannya Atas efek buruk Dari perbuatan dosa Yang dirasakan Pasti akan Titik baliknya itu Ketika mau bertawabat Sangat-sangat Kuat Itu penting Nah Oleh karenanya Orang bisa belajar Dari efek buruk Dari perbuatan dosa Itu dari Efek yang dirasakan sendiri Atau efek yang dirasakan Oleh orang lain Banyak lagi buku-buku Yang sekarang memuat Tentang Akhir kehidupan Orang-orang yang Berbuat dosa Dan segala macam Itu bisa dipahami Lalu yang kedua adalah Memperkuat semangat dia Untuk berubah itu Dengan membaca Bertemu dengan orang Berinteraksi Dari orang-orang Yang akan menginspirasi Kita untuk bertawabat Dengan menjalani Proses tawabat itu Dengan lebih baik Itu akan sangat membantu Lalu yang ketiga adalah Bagaimanapun Pilihan tempat bergaul Tempat berinteraksi Grup VHA Dan segala macam Itu sangat mempengaruhi Itu yang harus kita Kelola dengan bagus Dan Yang keempat Teruslah berdoa Dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Rasulullah Mengajari kita Dengan doa Sayyidul Istighfar Yang di radio Suara muslim Pasti diputar Allahumma anta robbi La ilaha il anta Sampai akhir Ya Allah Engkau adalah tuanku Yang menciptakan aku Dan seluruhnya Itu yang Perlu kita baca Sesering mungkin Baik itu tadi Mitra muslim Allahumma anta robbi Amin Bisa berjumpa kembali Amin Insya Allah kita bisa berjumpa kembali Pekan depan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan demikian mitra muslim Kajian online ramadhan jalan berbuka Di sore hari ini Bersama dengan Masjid Al-Falah Surabaya Dan juga Suara Muslim Radio Network Anda terus bisa mendukung Kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Falah Surabaya Dengan infak from home Silahkan Anda bisa mengirimkan infaknya Di nomor rekening Silahkan 7001-159571 Silahkan Boleh Anda tulis ya Di 7001-159571 Bank Mandiri Syariah Atas nama Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya Tambahkan angka 5 Di akhir nominal Jangan lupa Tambahkan angka 5 di akhir nominal Terima kasih Anda telah mengikuti Di sore hari ini Kajian online jelang berbuka Di Suara Muslim Radio Network Dan juga Masjid Al-Falah Surabaya Dipersembahkan oleh Lembaga Pendidikan Al-Falah Jalan Jitarum nomor 23 Surabaya Untuk informasi Pendaftaran siswa dan juga siswi 0821-391-08810 Atau Anda bisa lihat di www.alfalahsby.com Dan terima kasih yang telah mendukung acara Yakni YDSF Besok kita insya Allah akan bergabung kembali Jam 4 sore Tetap Anda bisa ikuti Dan juga sampaikan kabar gembira ini Untuk bisa mengikuti Kajian online Ramadan Jelang berbuka Bersama dengan Masjid Al-Falah Surabaya Saya Muhammad Sibtian Di lokasi acara Di studio ada Fadlita Putri Tim teknik yang bertugas Ada Mas Hedi dan juga Edy Dan terima kasih kepada Seluruh mitra siar yang bertugas Di Suara Muslim Radio Network Kami mohon undur diri Dari ruang dengar Anda Subhanakallahumma Wabihamdika Nasyatu Allah Ilaha ilaha Nasta'afiru Kauan Natu'bu ilai Mahasuci Engkau Ya Allah Dan dengan memujimu Kami bersaksi Tidak Tuhan Berhak di ibadah Selain Engkau Kami mohon ampun Dan bertawabat Kepadamu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh